selamat menikmati saya gemuk dompet kalian cuy ya kan gue tahu itu men ya tapi men nih di video kali ini sebenarnya gue itu mau memberikan tips and tricks Kenapa karena banyak banget yang request di telegram di Instagram ya kan Bang lu gimana sih caranya bisa menang terus di lotre.io tapi sih sebelum lanjut men bagi kalian yang baru menemukan channel Cuyolain Ribbon beringat lu cepetan subscribe dulu channel Cuyolain Ribbon men karena apa karena video atau karena garapan yang di-share lo Cuyolain Ribbon itu word it selalu bisa menjadi pundi-pundi rupiah ya kan cuy gue tahu itu men ya ketika gue untung gue yakin kalian pasti untung men sistem Cuyolain Ribbon seperti itu cuy ya jadi makanya mendingan lu subscribe like share dan komen ya biasa lo nomor dana lo mendingan komen ya sabar tahu lo menang itu giveaway nya Cuyolain Ribbon ya kan cuy komen daripada banyak cincau lagi nih ya kan mendingan kita langsung bahas aja nih Bang gimana secara winstrike seperti ini gitu loh ya oke tips yang yang pertama kita langsung aja cuy ya kan oke untuk tips yang pertama yang pertama itu lu harus mempunyai duit yang bener-bener dingin men jangan sampai misalkan lu punya duit 300.000 deposit 100.000 nah ini ini kendalanya ketika lumayan kecil di angka 20.000 sesuai apa yang gua rekomendasikan itu susah untuk naik untuk mencapai penghasilan yang gede kalau dari yang wingo-wingo kayak gini ini pengalaman gua kemarin main di nilaps tapi gua bahas di lotre.io karena memang basically nya sama aja men ya kayak gitu nah jadi men ketika lu mau main wingo yang pertama lu nggak boleh sayang sama duit yang lu depositkan nggak boleh berharap lebih karena apa itu akan menimbulkan perasaan yang berat ketika lu memilih taruhan jadinya yang ujung-ujungnya mindset lu itu malah rusak gitu loh gara-gara lu sayang yang takut kehilangan duit yang nggak seberapa men kalau menurut gua kayak gitu makanya lu harus siap buang duit inget men yang namanya online itu high rise high profit jadi ketika lu main online lu siap untung dan lu juga harus siap rugi kayak gitu men ya itu tips dari gua nah next tipsnya yaitu lu cari bocorannya itu di grup yang udah gua sediakan di video gua yang kemarin itu ada bocoran-bocoran yang menurut gua lumayan 70-80% itu bisa tembus men ya dari situ lu harus bisa menerkan reka membaca membaca-baca trend apakah ini bener apa enggak worth it apa enggak jawabannya kayak gitu lu harus jangan terlalu percaya 100% dan jangan juga lu nggak percaya 100% karena pernah semuanya pernah gua alami ketika gua terlalu percaya gua jatuh ketika gua kurang percaya pun gua jatuh kenapa karena ketika gua gua tidak percaya jawabannya bener ketika gua percaya ternyata jawabannya salah nah itu ya makanya lu harus bisa menteliti mentela ulang lagi apa yang mereka kasih gitu loh karena sama aja mereka juga member yang main bisa jadi ya yang namanya prediksi manusia itu tidak selalu tepat men selalu ada salahnya dan banyak juga benernya kayak gitu kalau memang dia udah master dan ikuti satu aja yang lu lu percaya di grup ya kalau misalkan lu enggak punya grupnya link gua sediakan lagi deskripsi video ini kenapa men gua ngebahas ini karena banyak request-an ya balik lagi ya karena banyak request kalau misalkan ada request-an gua enggak bakal bikin video ini men ya karena mereka kepo gitu ketika gua winstrike sampai sembilan kali dan itu win makanya menurut gue sih it's so very easy maybe eh gitu men ya terus bermain di angka 100.000 lebih ketika gua kemarin merekomendasikan ini minimumnya 20 minimum deponya minimum penarikannya 20 terus lu malah deposit 20 salah bro menurut gue salah disitu satu langkah yang salah kenapa gua menyebutkan minimum deposit 20 minimum penarikan 20 dan kenapa lu pada main di angka 20 juga eh gitu kenapa lu nggak main di angka 100k yang artinya potensi untuk kemenangannya itu bisa menjadi ratusan k kayak gitu dari ketika misalkan lu main di angka 100k angka kemungkinan menangnya itu akan lebih besar dibandingkan lu bermain di angka 20k artinya ketika lu main di angka 20k otomatis lu hanya bisa bertaruh 2000 kenapa kan bisa 10.000 juga cuy kalau misalkan lu salah itu hilang semua nah ini resikonya men ya tapi kalau misalkan lu bermain di angka 100 lumayan di angka goceng 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 itu cepat baliknya kayak gitu loh makanya balik lagi di pasal yang tadi bahwasannya lu jangan terlalu percaya dan juga jangan terlalu tidak percaya kayak gitu dan siapkan dana yang bener-bener dingin ya dingin jangan lu punya duit 300.000 terus lumayan 100.000 nanti nyesek ketika ilang gitu loh cuy ya dan nggak mau main lagi tapi ketika misalkan lu ada dana nih 2 juta tapi lumayan di angka cepek jas ketika ilang lumayan lagi jas cepek gimana caranya si cepek ini harus kembali lagi kayak gitu jangan sampai ketika lu kalah lu kabur udah mengikhlaskan duit lu gitu sayang men ya mendingan lu terusin kayak gitu kalau prinsip gua kayak gitu makanya gimana secara harus selalu win kayak gitu men ya Oke itu aja men kayaknya nih kayaknya karena enggak ada lagi yang perlu dibahas di video ini semoga besok-besok ada garapan yang lebih worth it lagi ada yang lebih it's amazing lagi ya pendapatannya Oke terima kasih banyak bagi kalian yang selalu stay tune terus di channel Tion Reborn men gua ucapin terima kasih banyak nih kita udah mencapai 7000 subscriber lebih ya kan dan bagi kalian yang baru join jangan lupa ya kan subscribe dulu men Oke gua pamit untuk terus see you next my video sampai jumpa dahan peace